Intro Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Retno Rosana Dan saya ucapkan selamat datang di channel youtube saya, Retno Rosana Style Pada video kali ini, saya akan coba bawakan tema tentang street style Saya rasa mungkin banyak teman-teman yang sudah tahu tentang tema ini Tapi akan saya coba jelaskan sedikit tentang tema ini Yang mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua Nah, pada kesempatan kali ini, saya akan coba bawakan 4 contoh outfit tentang tema street style ini Seperti apa? Ayo kita lihat sama-sama contohnya Street style adalah gaya busana yang dipakai sehari-hari Dan bisa ditemui di jalanan Street style ini muncul bukan dari studio fashion Melainkan dari personal atau individual Serta tidak berfokus pada trend fashion yang ada Gaya ini lahir dari budaya hip-hop dan selancar di jalanan Amerika pada tahun 1970-an Gaya ini kemudian berkembang dan berpengaruh pada rancangan desainer-desainer busana kelas atas Gaya ini biasanya berkesan, casual, santai, chic, dan juga eksploratif Sehingga kadang tampak unik dan quirky Street style di setiap negara berbeda-beda Hal ini dipengaruhi oleh budaya dan karakteristik generasi muda di masing-masing negara Pada tampilan pertama ini, saya pakai kaos t-shirt dengan panjang warna pink Untuk layernya, saya pakai jaket jeans oversize warna navy Dengan kombinasi motif kotak-kotak warna putih, pink, dan navy Kombinasi warna ini cocok dengan warna pink pada t-shirtnya Untuk bawahannya, saya pakai celana jeans potongan lurus warna navy Yang pas banget sama warna jaketnya Untuk jilbabnya, saya pakai jilbab dengan warna dasar ivory Dengan motif bunga-bunga pink, biru, coklat, dan hitam Untuk tasnya, saya pakai tas ransel warna pink Untuk sepatunya, saya pakai sneakers warna pink juga Pemilihan warna tas dan sepatunya, saya sesuaikan dengan warna t-shirt dan motif pada jaketnya Pada tampilan kedua ini, saya pilih kaos model lengan dolman warna orange terang Layernya, saya pilih jaket sweat warna coklat dengan model crop Warna coklat ini cocok sekali dipadukan dengan warna orange dari kaosnya Bawahannya, saya pilih celana kulot lebar warna coklat juga yang mirip dengan warna jaketnya Untuk jilbabnya, saya pakai jilbab coklat muda agak orange Dengan motif warna coklat tua yang cocok dengan warna kaos, jaket, dan kulotnya Tasnya, saya pakai tas kulit hobo warna birch orange Menyesuaikan dengan warna kaosnya Nah, untuk sepatunya, saya pilih boots warna coklat muda Untuk menyesuaikan dengan warna jaket dan kulotnya Pada tampilan ketiga ini, saya pakai kaos t-shirt lengan panjang warna kuning mustard Saya pakai juga layer berupa tunik oversize warna hitam dengan model yang santai Tunik ini terbuat dari bahan polyester yang ringan dan lembut Bawahannya, saya pakai celana jeans motif tie-dye kombinasi warna hitam dan kuning coklat Yang cocok dengan warna kaos dan layer tuniknya Untuk jilbabnya, saya pakai jilbab polos warna kuning mustard sesuai dengan warna kaosnya Tasnya, saya pakai tas link bag warna birch orange Nah, untuk sepatunya, saya pakai boots warna hitam dengan variasi tali warna mustard, orange, merah Dan dengan benang jahitan sepatunya warna wami Pemilihan model dan warna boots dan tasnya, saya sesuaikan dengan warna-warna pada pakaiannya Terima kasih telah menonton! Pada tampilan keempat, saya pakai kaos lengan panjang warna hijau pupus Untuk layernya, saya pilih auto jacket motif tartan dengan warna dasar merah agak marun Dengan kombinasi warna kotak-kotak hijau tua, kuning muda, dan biru Jacket ini terbuat dari bahan flannel yang cukup lembut Bawahannya, saya pilih rok warna hitam agak belel yang terbuat dari bahan jeans yang lembut dan ringan Jilbabnya, saya pilih jilbab polos warna hijau army untuk menyesuaikan dengan warna kaosnya Untuk tasnya, saya pakai tote bag warna merah Nah, untuk sepatunya, saya pakai sneakers warna merah marun Ya, sudah kita lihat sama-sama contoh-contoh tentang tema street style ini Dari contoh-contoh tadi, mana yang paling teman-teman sukai? Tulisnya di komentar Ya, jangan lupa teman-teman beri like dan share video ini Supaya manfaatnya juga bisa dirasakan oleh teman-teman yang lain Dan bagi teman-teman yang baru bergabung Jangan lupa juga subscribe dan klik tombol loncengnya Supaya teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya Oke, saya ucapkan terima kasih Dadah, salam